Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa ashabihi wa maniqtafa Hadirin, jamaah nirmati Allah Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Kita akan memasuki pembahasan inti Dari kitab Rasul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrat Kita akan mulai masuk dalam Bab pertama Sekaligus hadith pertama Dan seterusnya Sebatas yang Allah mudahkan untuk kita Di teman-teman yang menyimak Lewat video Silahkan memiliki buku juga Supaya bisa menyimak di rumahnya masing-masing Saya senang sekali ketika Beberapa ikhwan dan akhwat Ada yang mengirimkan Gambar baik via WA Maupun story Instagram Mereka foto Ada buku mereka, di depannya ada laptop Di foto Lalu kemudian Ditaruh di story bahwa mereka Ngajak teman-temannya Yuk Ikut kajian ini Mereka pakai buku Meskipun di depannya laptop Berarti Mungkin di kota yang lain Ikut kajian ini secara online Mari kita mulai masuk dalam pembahasan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di bab yang pertama Dan kami wasiatkan kepada manusia Untuk bergaul dengan kedua orang tuanya Dengan baik Quran surat al-angkabut Ayat 8 Berkata penulis Abu Nasr Ahmad bin Muhammad Bin Al-Hasan bin Hamid bin Harun Bin Abdil Jabbar al-Bukhari Yang lebih populer dengan nama Ibnu Niyazaki Mengabarkan kepada kami Ia berkata Naskah ini dibacakan kepadanya Dan beliau membenarkannya Telah datang berziaruh kepada kami Pada bulan Sofar tahun 370 Hijriya Ia berkata Abul Khoyr Ahmad bin Muhammad bin Al-Jalil bin Khalid bin Hurais al-Bukhari Al-Karmani al-Aqbaksi al-Bazzar Mengabarkan kepada kami Ia berkata Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugiroh bin Al-Ahnaf Al-Ju'fi al-Bukhari Berkata Abul Walid mengabarkan kepada kami Ia berkata Syubah mengabarkan kepada kami Ia berkata Al-Walid bin Al-I'zar mengabarkan kepada aku Ia berkata An-Abi Amr As-Syaibani Al Dari Abu Amr As-Syaibani Dia berkata Saya penggal-penggal sedikit-sedikit Sepenggal hadith Sepenggal Indonesia Jadi nanti teman-teman bisa membagi fokus Antara yang saya baca di bahasa Arab Dengan bahasa Indonesia Yang seperti ini Insya Allah akan menambah Semangat Dalam teman-teman mempelajari bahasa Arab Kata beliau Pemilik rumah ini Sambil menunjuk rumahnya Abdullah bin Mas'ud Sahabat Nabi Dia mengabarkan kepada kami Dia berkata Aku pernah bertanya kepada Rasulullah S.A.W Amal apa yang paling dicintai oleh Allah S.A.W Maka beliau Beliau ini siapa? Nabi Nabi S.A.W menjawab Assalatu ala waktiha Yang paling dicintai oleh Allah Di antaranya Salat pada waktunya Aku tanya lagi Ya Rasulullah Setelah itu Amal dengan apa lagi? Beliau S.A.W menjawab Berbakti kepada kedua orang tua Aku bertanya lagi Kemudian apa ya Rasulullah Qal thummal jihadu fisa bilillah Beliau menjawab Berjihad di jalan Allah Qal haddathani bihinna Walau istazattuhu lazadani Aku pun Berhenti untuk bertanya Dan kata Ibn Mas'ud Beliau bersabda demikian Dan kalau sekiranya Aku minta tambah Apalagi 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 Niscaya beliau pun Akan menjawabnya Dengan tambahan Hadith ini Dirawatkan oleh Imam Bukhari Di dalam Sohib Bukhari Maksudnya Dirawatkan Imam Muslim Dan kalau teman-teman Tidak hafal Hadith Siapa saja Teman-teman boleh Mengatakan Hadith ini Dirawatkan Imam Bukhari Di dalam Al-Adabul Mufrat Masih ingat ya Minggu lalu Kalau kita bilang Dirawatkan Imam Bukhari Berarti itu dimana? Di Sohib Bukhari Tapi kalau di kitab Yang kita baca Maka kita harus bilang kitabnya Apa itu? Al-Adabul Mufrat Tadi ada beberapa kata Di dalam hadithnya Seperti Ahabu ilallah Albir Aljihad Walawistazattuhu Disini ada penjelasan katanya Silahkan Ahabu ilallah Ahabu ilallah Artinya Allah lebih mencintai Dan meridui Amalan tersebut Dibanding amalan lain Kemudian Albirru Lawan kata dari Durhaka Yaitu berbuat buruk Kepada kedua orang tua Dan mengabaikan Hak-hak keduanya Yang ketiga Aljihad Yaitu Memerangi orang-orang kafir Untuk meninggikan Kalimat Allah Dengan mengorbankan Jiwa Harta Dan seluruh apa yang dimiliki Seorang muslim Ya sampai situ dulu Sahabat nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud Atau kita sering menyingkatnya Dengan kata Ibn Mas'ud Dia pernah bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Tentang amalan Yang paling Allah cintai Apa maksudnya Allah cintai Tadi ada disebutkan Di penjelasan kata Allah Paling cintai Itu maksudnya adalah Allah lebih mencintai Dan meridui Amalan tersebut Apabila dibandingkan Dengan amal-amal yang lain Boleh teman-teman Tuliskan di dekat situ Tapi tidak bermakna Hanya amal Tiga ini saja Tapi tidak bermakna Tiga amal ini saja Karena nanti Kalau kita pahami Ini adalah yang paling Allah cintai Dan hanya ini saja Nanti kita akan bingung Terus sholat Timah waktu dimana Ini ada konteks-konteks Dimana nabi menjawab Nanti kalau kita memahami Hanya tiga ini saja Lalu orang berkata Lalu beriman kepada Allah Tauhid Itu semua apa Artinya tidak bermakna Pembatasan Tiga amal ini saja Dan ketika Nabi SAW ditanya oleh Abdul Mas'ud Tentang amal yang paling Dicintai oleh Allah Maka nabi mulai menjawab Kata beliau Sholat pada waktunya Perlu diketahui Nabi tidak bilang Sholat di awal waktu Nanti saya akan Sebutkan insya Allah Kenapa Nabi tidak bilang Sholat di awal waktu Kenapa nabi bilang Sholat pada waktunya Itu ada perbedaan Selanjutnya Nabi ditanya lagi Setelah itu apa ya Rasulullah Rasulullah SAW Mengatakan Berbakti pada orang tua Berbakti itu Apa maksudnya Ada di penjelasan kata Berbakti Berarti lawan dari Durhaka Apabila Durhaka itu artinya Berbuat buruk Kepada kedua orang tua Dan mengabaikan Hak-hak keduanya Berarti Baru kita dikatakan Berbakti Apabila kita Berbuat baik Kepada kedua orang tua Dan berusaha Menunaikan hak-hak Orang tua Beliau ditanya lagi Selain itu apa Maka beliau mengatakan Al-jihadu Fisabidillah Jihad di jana Allah Apa itu artinya Ada di penjelasan kata Yaitu Memerangi orang-orang kafir Dalam rangka Meninggikan kalimat Allah Dengan mengorbankan Jiwa Harta Dan seluruh apa yang dimiliki Oleh seorang muslim Setelah Nabi Jawab Tiga Bukan berarti Hanya tiga Kenapa? Karena Ibn Mas'ud Mengatakan Saya berhenti Untuk bertanya Dan kalau saya Minta tambah lagi Pasti Nabi akan Jawab Dengan tambahan Jadi kita jangan berkata Ada tiga Dan hanya tiga Kenapa di hadis ini Hanya tiga? Karena ini saja Yang ditanya oleh Ibn Mas'ud Makanya dia mengatakan Kalau seandainya Saya Tanya lagi Pasti beliau akan jawab lagi Kandungan hadis Silahkan Kandungan hadis Yang pertama Perintah untuk Senantiasa Mengerjakan sholat Tepat pada waktunya Kandungan hadis Yang pertama adalah Kita diperintahkan Untuk Senantiasa Mengerjakan sholat Tepat pada waktunya Boleh dicatat Di dekat situ Kalau tidak cukup Catatannya Berarti teman-teman Butuh Kertas kuning Yang bernama Post-it Ditambah-tambahkan Di kertas kuning Nanti Kertasnya bisa Ditempel Di sekitaran Catatan Di halaman 12 Catatan nomor 1 Nabi bilang Sholat tepat Pada waktunya Nabi tidak bilang Di awal waktu Karena Ada dua waktu Yang afdolnya Justru mundur Kenapa Nabi tidak bilang Di awal waktu Karena Ada dua waktu Yang justru Sunnahnya Atau afdolnya Itu mundur Pertama Sholat isya' Yang kedua Sholat zuhur Di musim Yang sangat panas Makanya Nabi SAW Mengatakan Kalau seandainya Tidak memberatkan Umatku Maka aku akan Akhirkan Waktu isya' Ke waktu ini Yang ini Nabi akhirkan Ke waktu yang Nabi anggap afdol Ada pun waktu Waktu sholat Teman-teman Bisa kembali Ke kajian Encyclopedia sholat Jilid yang pertama Dan insya'Allah Videonya sudah ada Di Youtube dan Facebook Mufisa Fitra Official Jangan lupa Jangan lupa Kalau nonton Apa Mike Comment Subscribe And share Supaya Banyak yang Notis Ada kajian Lanjut Juga Nabi SAW Lebih suka Kalau di musim Yang sangat panas Dimundurkan Sampai dengan Agak Mendingin Kadang-kadang Nabi SAW Mengatakan Sesungguhnya Panas itu Adalah Jilatan Api neraka Tapi ada Catatan Kalau Seandainya Tidak Dimundurkan Oleh Imam Atau DKM Maka Kita Laki-laki Tidak Boleh Memundurkan Sendiri Di rumah Seperti yang ada Di negara kita Di Indonesia Rata-rata Orang Adhan Isya Ya di Waktu Isya Hampir Tidak ada Dan bisa jadi Fitnah Kalau ada Yang mau Mengundurkan Sampai ke Setengah Malam Yang pertama Misalnya Maghrib Ke Subuh Diambil Jalan Tengah Nah sebelum Jalan Tengahnya Itu adalah Waktunya Jadi Kalau Anggaplah Maghrib Itu jam Enam Subuh Jam Lima Berarti Tengah-tengah Setengah Dua Belas Malam Kalau Seandainya Baru Setengah Dua Belas Malam Ada Yang Adhan Nisya Geger Indonesia Dan Akan Kesusahan Kesulitan Bagi Sebagian Kaum Muslimin Jangankan Sekarang Kita Ini Di Masa Nabi Pun Dianggap Sulit Makanya Nabi Bilang Kalau Seandainya Tidak Memberatkan Umatku Artinya Nabi Menganggap Itu Berat Itu Rahasia Kenapa Nabi Tidak Bilang Di Awal Waktu Saya Mau Stressing Sekali Lagi Nabi Suka Atau Lebih Menyukai Kalau Seandainya Solat Isya Itu Dimundurkan Tapi Tidak Berlaku Apabila Sudah Ada Adhan Dimana Imam Atau DKM Tidak Membunurkan Maka Kita Yang Laki Laki Disuruh Untuk Pergi Ke Masjid Di Awal Waktu Tidak Boleh Bilang Nabi Menyukai Diakhirkan Jadi Saya Akhirkan Saja Lalu Ini Dipakai Hadithnya Untuk Futsal Habis Maghrib Lalu Ditanya Kenapa Nabi Isya Kok selalu Jam Setengah 12 Oh Karena Nabi Sallallahu Bersabda Ini Orang Tahu Hadith Tapi Tergelincir Salah Memahaminya Itu Baru Berlaku Apabila Imam Dan Makmum Menyepakati Dan Tanpa Memberatkan Sebagai Contoh Penerapan Azan Isya Tetap Dikumandangkan Setelah Itu Kajian Lanjut Sampai Setengah 12 Malam Jam 11 Baru Orang Siap Siap Ikhomat Itu Baru Berlaku Tapi Kalau Sudah Di Ikhomat Misalnya Jam Setengah Delapan Berarti Sholat Bersama Imam Tidak Meninggalkan Jamaah Dalam Rangka Mengambil Yang Tadi Itu Yang Kedua Yang Kedua Keutamaan Menghormati Kedua Orang Tua Sesuai Dengan Bab Sesuai Hadith Ini Menunjukkan Bahwa Di Antara Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Adalah Seseorang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Bagaimana Cara Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Yang Dengan Segala Sesuatu Yang Bisa Menunaikan Hak-haknya Dan Berbuat Baik Kepada Mereka Dengan Kadar Yang Dikenal Di Masyarakat Boleh Dicatat Dekat Situ Sesuai Orf Sesuai Orf Karena Ada Kalanya Seseorang Itu Model Berbaktinya Di Satu Negeri Dengan Negeri Yang Berbeda Sebagian Anak Dengan Anak Yang Lain Tidak Bisa Kadar Baktinya Diterapkan Sama Dan Harus Dijadikan Standar Bisa Menggunakan Orf Contoh Teman-teman Yang Orang tuanya Tinggal Di Jawa Disini Mereka Beranak Pinak Sudah Istri Kemudian Beranak Anaknya Ada Anak Lagi Orang tuanya Sudah Manula Sudah Menua Di kampung Sana Pertanyaannya Apakah Dikatakan Berbakti Apabila Anaknya Itu Hanya Telepon Dan Tidak Pernah Pulang Kampung Lalu Di Indonesia Saya Kira Semua Orang Akan Bilang Itu Tidak Berbakti Kenapa Orang Tua Itu Tidak Cukup Hanya Ditelepon Sementara Antum Disini Insyaallah Sudah Punya Rumah Punya Mobil Kerja Gaji Makan Sana Makan Sini Orang Tua Antum Disana Tidak Peran Antum Kunjungi Secara Off Kita Tidak Katakan Itu Memenuhi Kadar Bakti Kepada Orang Tua Tapi Tidak Juga Bisa Kita Kata Harus Minggu Sekali Karena Satu Anak Dengan Anak Yang Lain Bisa Jadi Kemampuannya Berbeda Jadi Ada Anak Yang Misalnya Menengok Orang Tuanya Tahunan Kapan Dilakukan Lebaran Di Negeri Kita Itu Sudah Termasuk Di Antara Berbakti Pada Orang Tua Ada Anak Yang Dia Milyaran Buangnya Dia Mau Nengok Orang Tuanya Tiap Bulan Juga Bisa Maka Hendaklah Dia Lakukan Ada Anak Yang Di Balik Papan Tinggal Dengan Istrinya Dengan Anak Anak Gajinya Hanya 4 Juta Itu Sudah Buat Kontrak Buat Bensin Listrik Pulsat Dan Lain Lain Kepada Orang Tuanya Dia Hanya Bisa Sanggup Kirim Misalnya 500 Ribu Sebulan Orang Tuanya Di Itu Sudah Sesuai Orf Sebagai Bentuk Kadar Bakti Tapi 500 Ribu Per Bulan Untuk Anak Yang Hartanya Milyaran Yang Gajinya 100 Juta Sebulan Kirim Orang Tuanya Cuma 500 Ribu Nampaknya Itu Bukan Kadar Bakti Yang Tepat Orang Tua 500 Ribu Di Bagaimana Makan Apa Jangan Sampai Disini Anak Makan Masya Allah Makan Nanya Macem-macem Bahkan Kadang-kadang Dibuang-buang Makanannya Kulkasnya Saja Butuh Yang Dua Pintu Besar-besar Sangking Banyaknya Makanan Di Rumah Sementara Orang Tuanya Hanya Beras Itu pun Beras Yang Sudah Bekutu Baru Makanannya Cuman Tempe Tahu Tempe Tahu Kadang Orang Tuanya Pengen Juga Kapan Saya Itu Bisa Makan Bebek Masalahnya Dada Uangnya Maka Kita Katakan Buat Baiklah Orang Tua Dengan Kadar Kemampuan Dan Ini Bisa Dihadar Salah Satu Yang Ketiga Kandungan Hadis Yang Ketiga Keabsahan Penggunaan Kata Law Atau Seandainya Berdasarkan Berkata Abdullah Ibn Mas'ud Wala Wistazattuhu Lazadani Kata Abdullah Ibn Mas'ud Wala Wistazattuhu Lazadani Seandainya Saja Aku Minta Kepada Nabi Untuk Ditambah Nisya Melih Akan Tambah Dan Abdullah Mas'ud Disini Menggunakan Kata Law Law Itu Artinya Seandainya Ini Menunjukkan Bahwa Kata-kata Seandainya Itu Tidak Mutlak Haram Ada kalanya Kita Mengatakan Seandainya Dan Seandainya Itu Benar Dibolehkan Tidak 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 Setiap Kata Seandainya Seandainya Itu Kemudian Tidak Diperbolehkan Boleh Dicatat Dekat Situ Kenapa Abdullah Ibn Mas'ud Berhenti Sampai Tiga Saja Kenapa Beliau Tambahkan Saja Banyak Banyak Dapat Sepuluh Dapat Dua Puluh Kenapa Hanya Sampai Tiga Disebutkan Dalam Riwayat Muslim Dalam Riwayat Muslim Ada Perkataan Abdul Bin Mas'ud Kata Beliau Teman-teman Yang Mau Menulis Saya Tuliskan Di Bapan Tulis Di Dalam Riwayat Muslim Beliau Katakan Fama Taruktu Fama Taruktu Astaziduhu Astaziduhu Illa Astaziduhu Illa Ir'a'an Alayhi Illa Ir'a'an Alayhi Pak Pak Maka Tidak 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 Taruktu Kutinggalkan Kutinggalkan Astaziduhu Aku Tambah Tanyanya Tambah Pertanyaannya Apalagi Apalagi Kecuali Ir'a'an Alayhi Semacam Khawatir Merepotkan Atau Memberatkan Beliau Memberatkan Beliau Ini Yang Direwayat Muslim Kata Abdul Mas'ud Fama Taruktu Astaziduhu Illa Ir'a'an Alayhi Dan Tidaklah Aku Tinggalkan Pertanyaan Apalagi 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 Kecuali Karena Aku Khawatir Nanti Akan Memberatkan Nabi Sallallahu Assalam Dan Ini Paidahnya Adalah Andaknya Jangan Cuma Guru Yang Perhatian Sama Murid Tapi Juga Murid Kadang-kadang Harus Perhatian Sama Gurunya Karena Bisa Bisa Jadi Kita Bertanya Yang Justru Memberatkan Guru Kita Sejujurnya Saya Sangat Merasa Berat Apabila Teman-teman Misal Kirim WA WA Wanya Itu Pertanyaannya Panjang Baru Pakai ABC Ustadz Mau Bertanya Ada Kasus Si A Membeli Ini Dari Si B Lalu Si B Ini Si C Itu Bacanya Sudah Pusing Lebih Memberatkan Lagi Apabila Teman-teman Minta Untuk Dianalisis Plus Disertakan Dalil-dalilnya Dulu Waktu Awal-awal Kita Kenal WA Masya Allah Kita Semangat Karena Baru Mengenal WA Tapi Waktu Itu Mungkin Perhari Pesan Itu Masuk Paling Satu Dua Maksimal Sepuluh Sekarang Dengan Adanya Group Dengan Adanya Channel Dengan Adanya Japri Pesan Yang Harus Dibaca Itu Tidak Kurang Mungkin Dari Seribu Pesan Itu Pun Kalau Di Grup Asatiza Sudah Tidak Sempat Baca Satu Satu Maunya Scroll Karena Di Asatiza Pesan 300 Ini Baru Satu Grup 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 Belum Japri Belum WA Dengan Grup Keluarga Karena Kadang-kadang Kita Menjawab Pertanyaan Dari Keluarga Yang Awam Itu Lebih Kita Dahulukan Ketimbang Ikhwan Sudah Ngaji Afwan Kalau Antun Sudah Ngaji Antun Bisa Cegat Kami Di Luar Sana Ada Pun Keluarga Kami Sepupu Sepupu Yang Masih Awam Yang Alhamdulillah Kalau Mereka Itu Solat Alhamdulillah Kalau Sanda Mereka Jilbab Meskipun Di Awanya Masih Celanan Panjang Celanan Lagging Tapi Mau Nanya Masalah Agama Itu Bagi Kami Lebih Berharga Ketimbang Afwan Teman-teman Yang Misalnya Sudah Jilbab Panjang Sudah Bercadar Lalu Bertanya Masalah Agama Karena Antun Bertanya Dengan Siap Apun Bisa Sedangkan Keluarga Kami Yang Mereka Masih Awam Yang Pakai Jilbab Tapi Tangannya Terbuka Tidak Pakai Kos Kaki Bahkan Betisnya Terbentuk Dengan Celananya Ketika Mereka Bertanya Masalah Agama Itu Lebih Penting Untuk Kami Jawab Kenapa Kami Berharap Hidayah Sampai Kepada Mereka Saya Kemarin Di Cirebon Ada Undangan Makan Dari Seorang Ibu Yang Undang Ini Ibu Ibu Kami Lagi Makan Di Dalam Ada Ibu Ibu Yang Nemani Si Yang Undang Untuk Siap Siapin Makanan Setelah Belalui Hampir Satu Jam Baru Dia Nanya Itu Siapa Yang Di Jamu Maka Yang Undang Ini Bilang Itu Namanya Ustad Mufli Ibu Itu Kalau Saya Perhatikan Mungkin Yang Namani Itu Mungkin Kira-kira Usainya 50 Bahkan Lebih Beliau Mengatakan Ustad Mufli Ustad Mufli Safitra Iya Ustad Mufli Safitra Dia Langsung Nangis Terus Dia Bisa Saya Lihat Karena Undangannya Kan Di Dalam Rumah Bisa Saya Lihat Akhirnya Yang Undang Bilang Ustad Maaf Ini Ada Ibu Yang Mau Ketemu Boleh Saya Lagi Makan Saya Pakai Tisu Sudah Tidak Ada Kobokan Juga Saya Keluar Ya Allah Ustad Saya Ini Kalau Susah Tidur Baru Bisa Tidur Kalau Dengarkan Murotalnya Ustad Oh Ya Alhamdulillah Ya Allah Akhirnya Saya Ketemu Dengan Yang Suaranya Teman Tidur Saya Sayang Ada Pindu Ibu Seperti Ini Itu Lebih Berharga Ketimbang Ketemu Dengan Yang Sudah Ngaji Misalnya Ketemu Jadi Mekah Ketemu Jadi Madinah Kemudian Napa Assalamualaikum Antum Sudah Ngaji Sudah Jirba Panjang Sudah Umrah Senang Ketemunya Tapi Ketemu Dengan Orang Awam Yang Bahkan Ibu Itu Memang Pakai Jirba Tadi Kelihatan Setengah Setengah Lengan Atasnya Sambil Mengatakan Saya Kalau Mau Tidur Saya Dengar Rekan Murotal Itu Lebih Berharga Untuk Kita Punya Alokasi Waktu Kepada Mereka Semoga Hidayah Bisa Sampai Kepada Mereka Teman Teman Yang Dramati Allah Kembali Kepada Poin Yang Kita Bahas Tadi Ini Menunjukkan Juga Bahwa Bukan Hanya Guru Yang Perhatian Kepada Murid Hendaknya Murid Juga Perhatian Kepada Gurunya Diantaranya Adalah Misal Kita Harus Tahu Kapan Kita Bertanya Makanya Di Dalam Adab Seorang Mufti Dilarang Seseorang Memberi Fatwa Di Saat Dia Capek Ngantuk Marah Bisa Jadi Dia Berbicara Tapi Karena Sudah Ngantuk Atau Sedang Marah Akhirnya Di Berfatwa Yang Tidak Sesuai Sama Dengan Kita Bertanya Kepada Guru Kita Kita Lihat Ini Kayaknya Ustadz Sudah Kecapean Maka Hendaklah Kita Berhenti Bertanya Atau Bertanya Singkat Saja Baidah Yang Keempat Radungan Hadis Yang Keempat Perlunya Mempertimbangkan Situasi Dan Kondisi Penanya Ketika Menjawab Pertanyaan Sesuai Tingkatan Kata Penulis Bahwa Diantar Kandungan Hadisnya Perlu Mempertimbangkan Situasi Dan Kondisi Penanya Boleh Dikasih Catatan Dekat Situ Diatasnya Penanya Juga Yang Ditanya Juga Yang Ditanya Kalau Juga Yang Ditanya Tadi Sudah Tidaknya Kita Perhatikan Yang Kita Tanya Seperti Guru Kita Ini Kondisinya Pas Tidak Untuk Ditanya Khawatirnya Dia sedang Buru-buru Lalu Jawabnya Buru-buru Kalau Mikir Buru-buru Khawatirnya Jawabannya Salah Ada pun Yang dimaksud Oleh penulis Di sini Nomor Empat Perlu Mempertimbangkan Situasi Dan Kondisi Penanya Penanya Maksudnya Kita Kalau Ditanya Kita Perlu Mempertimbangkan Kira-kira Daya Tangkapnya Seperti Apa Atau Kondisi Yang Dia Butuhkan Seperti Apa Misalnya Saya Ditanya Anak SMK Kebetulan Di depan Saya Ada Beberapa SMK Seandainya Mereka Bertanya Ustadz Apa Yang Menurut Ustadz Perlu Kami Persiapkan Untuk Masa Mendatang Tentu Saya Tidak Mengatakan Persiapkan Siapkanlah Belajar Sungguh-sungguh Supaya Orang Tuamu Merasa Senang Dan Sayang Dengan Kamu Karena Mereka Sudah Berkorban Untuk Sekolahmu Sampai Ada yang Mengatakan Berapa Banyak Orang-orang Yang Pura-pura Sakit Supaya Tidak Sekolah Sementara Orang Tuanya Pura-pura Sehat Supaya Anaknya Sekolah Lalu Antum Mau Bolos-bolos Begitu Kasian Orang Tuan Mereka Banting Tulang Cari Uang Kamu Berpura-pura Sakit Supaya Tidak Sekolah Orang Tunggu Kadang-kadang Pura-pura Sehat Supaya Kalian Sekolah Yang Juga Perlu Dipersiapkan Untuk Masa Depan Di Antaranya Bila Nanti Kalian Sudah Lulus Kalian Harus Punya Visi Mau Kemana Mau Kuliah Mau Kerja Mau Bantu Orang Tua Atau Seperti Apa Setelah Kapan Nikah Di Usia Berapa Nikah Nah Ini Jawaban Ketika Yang Dianya Adalah Anak Anak Pelajar Kalau Yang Bertanya Adalah Anak Usia 27 Tapi Belum Nikah Yang Kalau Bagi Saya Sendiri Nikah Harusnya 24 Kalau Bagi Saya Sendiri Dia 22 Maka Kalau Ditanya Apa Yang Perlu Saya Persiapkan Untuk Masa Depan Saya Diantaranya Adalah Cari Akhwad Supaya Nanti Umur 37 Baru Nikah Kalau Yang Nanya Ini Usia 47 Apa Yang Perlu Saya Persiapkan Untuk Masa Depan Saya Kalau Saya Lihat Orang Kaya Maka Saya Bilang Tabungan Haji Sudah DP Belum 47 Kapan Nanti Mau Pergi Haji 47 Saya Reguler Reguler Haji Reguler Daftar 41 Tahun Usia 47 Berarti 88 Baru Berangkat Pakai Kursi Roda Siapa Yang Dorong Jadi Berbeda Orang Beda Pertanyaan Maka Beda Juga Jawabannya Kita Lihat Kita Ditanya Siapa Maka Sesuaikan Dengan Orangnya Kemudian Yang Kelima Kandungan Hadis Yang Kelima Pengagungan Para Sahabat Terhadap Rasulullah Sallallahu Wali Sallam Dengan Tidak Banyak Bertanya Kepada Beliau Kandungan Hadis Yang Kelima Bagaimana Para Sahabat Yang Diwakili Oleh Ibn Mas'ud Disini Mereka Mengagungkan Nabi Sallallahu Dengan Bila Bila Bertanya Mereka Tidak Ingin Bertanya Yang Sifat Memberatkan Nabi Dengan Pertanyaan Yang Terlalu Banyak Dan Berulang Ulang Yang Yang Keenam Metode Tanya Jawab Perubahkan Salah Satu Metode Terbaik Dalam Mengulangi Pelajaran Ini Dikarenakan Ibn Mas'ud Tanya Nabi Jawab Maka Metode Tanya Jawab Itu Salah Satu Metode Terbaik Dalam Belajar Ini Nasihat Saya Buat Para Guru Jadi Disini Ada Guru Santri Ada Guru Pondok Ada Guru Sekolah Usahakan Jangan Hanya Bentuk Model Ceramah Yang Sifatnya Satu Arah Kita Supaya Membangkitkan Anak Itu Semangat Belajar Metode Mengajar Juga Harus Bervariasi Misalnya Guru Pada Hari Ini Ceramah Bentuknya Dia Mengatakan Besok Pagi Insya Allah Kita Akan Mulai Pelajaran Dengan Tanya Jawab Silahkan Nanti Teman Teman Di rumah Membaca Ulang Pelajaran Hari Ini Supaya Besok Bapak Akan Bertanya Dan Teman Teman Yang Bisa Menjawab Bapak Hadiahkan Misalnya Parfum Supaya Mereka Semangat Belajar Guru Kalau Cuma Satu Model Hanya Monoton Satu Arah Ceramah Maka Nanti Lama Lama Murid Akan Bosan Berat Untuk Jawab Barak Yang kedua Berikut ini Yang kedua Yang kedua Ada mengabarkan Kepada kami Ia berkata Syubah Mengabarkan Kepada kami Ia berkata Ya Allah Bin Apok Mengabarkan Kepada kami Dari ayahnya Ya Kalau ada kata Dari Fulan Dari Fulan Dikabarkan oleh Fulan Ia berkata Dari Fulan Maka Ini disebut Dengan Sanat Itu Rantai Periwayatan Apakah Katanya An Abdillah Ibn Umar Dari Abdullah Bin Umar Khol Bahwa Abdullah Bin Umar Pernah Berkata Ridha Rabbi Fi Radha Walid Ridha Allah Itu Bergantung Pada Ridha Orang Tua Wasakhot Rabbi Atau Ada Juga Yang Mengatakan Wasukht Rabbi Fi Sakhot Walid Murkanya Allah Bergantung Pada Murka Orang Tua Penjelasan Kata Penjelasan Kata Ridha Yakni Keridoan Akan Diperoleh Dengan Benta Ati Pihak Yang Diridoi Yang Kedua Kata Sakhotun Atau Kemurkaan Yang Timbul Karena Menentang Pihak Yang Diridoi Disebutkan Di dalam Rewid Yang Kedua Ini Bahwa Ridha Allah Itu Bergantung Pada Ridha Orang Tua Maka Kalau Kita Ingin Mendapatkan Ridha Allah Salah Satu Jalannya Adalah Perbanyak Untuk Berbakti Kepada Orang Tua Supaya Orang Tua Meridha Kita Sini Sini Ada Dua Kemungkinan Ada Anak Yang Tadinya Mungkin Dia Lemah Misalnya Di dalam Pelajaran Lalu Kemudian Allah Permudah Dia Untuk Menerima Pelajaran Di Sekolah Lantaran Kalau Dia Keluar Dar Rumah Menuju Sekolah Dia Bikin Orang Tuanya Ridha Sama Dia Sehingga Allah Pun Ridha Sama Dia Dengan Ridha Allah Permudah Dia Untuk Menerima Pelajaran Ada Kemungkinan Yang kedua Orang Sukses Dia Sukses Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Dirinya Berupa Kepintaran Dan seterusnya Tapi Di sisi Yang lain Orang Tuanya Murka Sama Dia Karena Dua-duanya Ini Kita Dapati Di Masyarakat Kita Ada Orang Yang Allah Mudahkan Kehidupannya Karena Allah Ridha Sama Dia Lantaran Dia Membuat Ridha Orang Tuanya Ada Juga Kita Dapati Mungkin Sebagian Orang Yang Mereka Sukses Tapi Kesuksesannya Itu Tidak Dibarangin Dengan Ridha Orang Tua Sebaliknya Malah Dia Terbiasa Untuk Membuat Murka Orang Tua Apa Yang Terjadi Maksud Saya Apa Yang Menjadi Akibat Dari Masing-masing Hanya Allah Yang Tau Tapi Ingat Juga Kadang Hidayah Itu Bisa Berbalik Kadang Kita Dapati Ada Orang Yang Mungkin Ada Masa Titik Hidupnya Dimana Dia Membuat Murka Orang Tuanya Marah Lalu Kemudian Dengan Kemurkaan Allah Membuat Dia Sadar Ada Seorang Laki-laki Hidupnya Dijedah Kebetulan Kisahnya Ini Saya Baru Diceritakan Kemarin Dicerebon Oleh Ustadz Farik Gozim Yang Beliau Pernah Nulis Kisah-kisahnya Singkat Kata Saya Tanya Ustadz Apa Yang Paling Inti Dari Kisahnya Ustadz Abdullah Yang Ustadz Tulis Itu Dia Bilang Begini Antum Pernah Dengar Kisah Syekh Sudais Bikin Murka Orang Tuanya Apa Kata Mamanya Semoga Kamu Jadi Imam Masjid Haram Apa Yang terjadi Dia Jadi Imam Masjid Haram Yang terjadi Adalah Abdullah Yang Dijedah Ini Dia itu Punya Kesalahan Yang Kesalahannya Ini Bikin Murka Orang Tuanya Tapi Orang Tua Nggak Langsung Nyumpah Awalnya Orang Tuanya Nanya Minta Jujur Jujur Apa Yang Kamu Lakukan Apakah Kamu Lakukan Begini 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 Dia Bila Tidak Jangan Bohong Tidak Sampai Akhirnya Orang Tuanya Menyumpah Jika Kamu Bohong Semoga Allah Patahkan Leher Meskipun Memang Bapaknya Akhirnya Menyesal Tapi Doanya Bapaknya Itu Betul-betul Kejadian Ketika Dia Mau Lompat Ke Dalam Kol Renang Patah Lehernya Yang Itu Membuat Dia Dalam Kondisi Lumpuh Sejak Usia 19 Tahun Karena Kejadian Itu Di Usia 19 Tahun Sampai Usia 40 Tapi Dia Bilang Begini Kisahnya Ini Viral Di Negeri Arab Dia Diundang Ke Berbagai Negeri Untuk Cerama Dia Bilang Kisah Saya Di Usia 19 Yang Terjadi Pada Diri Saya Gara-gara Kemurkaan Orang Tua Saya Tolong Semua Yang Mendengarkan Kisah Saya Jangan Ada Yang Bersangka Buruk Kepada Orang Tua Saya Karena Dari Semua Itu Yang Salah Memang Saya Awalnya Dan Orang Tua Saya Pun Tetap Penyesal Karena Dia Telah Mengucapkan Doa Seperti Itu Tapi Ada Hikmahnya Hikmahnya Dia Menjadi Orang Lebih Bertak Setelah Dia Kemudian Cerama Kesana Kemari Memberikan Motivasi Motivasi Dalam Kondisi Dia Lumpuh Sampai Wafat Lumpuhnya Dimulai Dari Kebohongan Yang Dia Lakukan Lalu Orang Tua Mendoakan Jika Kamu Betul Bohong Semoga Allah Patahkan Leher Apa Kandungan Hadis Di Sini Kandungan Hadis Di Atas Adalah Bahwasannya Kewajiban Mencari Keridoan Kedua Sesuatu Yang Dapat Memancing Kemurkaan Mereka Disini Ada Kewajiban Bagi Kita Sebagai Anak Apabila Masih Memiliki Orang Tua Untuk Senantiasa Berusaha Mencari Ridonya Orang Tua Caranya Bagaimana Kembali Kepada Hadis Yang Pertama Lakukan Segala Sesuatu Yang Merupakan Hal Hal Yang Baik Untuk Orang Tua Dan Usahakan Menulaikan Hak Mereka Jangan Sampai Kita Lalaikan Hak Hak Mereka Apa Diantara Hak Orang Tua Masih Sayang Penghormatan Sapaan Yang Baik Yang Sesuai Yang Sesuai Dengan Or Sebagai Bentuk Kebaikan Kepada Orang Tua Sapa Apa Itu Minimal Misalnya Kita Panggil Mama Papa Itu Umum Di Kita Saya Pernah Dapati Ada Laki Laki Saya Dengar Dengan Telinga Saya Sendiri Langsung Dia Manggil Mamanya Itu Kamu Yang Mungkin Kalau Di Negeri Kita Itu Tidak Cocok Kamu Aja Kamu Kamu Kalau Di Keluarga Saya Sendiri Manggil Kamu Ke Kakak Kandung Bisa Dimarahin Mama Kalau Di Keluarga Kami Kakak Itu Dipanggil Kakak Kalau Butuh Pengulangan Maka Harus Lagi Kak Saya Pernah Dimarahin Habisan Oleh Mama Di Usia Kira-kira Kelas 3 SD Gara-gara Manggil Kakak Saya Kamu Setelah Itu Sampai Sekarang Di Usia Kami Tua Begini Kami Tidak Pernah Berani Memanggil Kakak Kami Dengan Kata Kamu Apalagi Kepada Mama Dan Bapak Karena Bagi Kami Itu Tidak Layak Kalau Kepada Kakak Kandung Mungkin Di Negeri Kita Mungkin Di Anggap Biasa Sama Seperti Gini Teman-teman Kalau Kita Dengan Ustadz Kita Apalagi Kalau Usianya Agak Jauh Maka Jangan Panggil Antum Tapi Panggil Ustadz Ustadz Bila Antum Butuh Pengulangan Ustadz Diulang Dua Kali Contoh Kita Memanggil Ustadz Nurkomari Usianya Ustadz Nurkomari Mungkin Sudah 40 Akhir Atau 50 Awal Sementara Teman-teman Misalnya Usianya 20 Selisihnya 20 Kayak Anak Kandung Maka Menurut Saya Tidak Pas Kalau Kemudian Manggil Ustadz Afwan Antum Bila Antum Juga Masih 20 Beda Kalau Antum Dengan Ustadz Nurkomari Sistinya Hanya Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Atau Sudah Kayak Teman Tapi Kalau Sistinya Cukup Jauh Maka Sebaiknya Panggil Ustadz Ustadz Diulang Dua Kali Saya Pernah Punya Murid Satu Orang Awam Yang kemudian Saya Kenal Di lapangan Tenis Dan Akhirnya Sejak Main Tenis Bareng Bareng Lama-lama Dia Jadi Rajin Ngaji Sampai Dia Pernah Jadi Bendah Ranasai Sebelum Akhirnya Dia Pindah Ke Banjar Beliau Pernah Bila Bila Saking Cintanya Saya Sama Ustadz Mufli Meskipun Saya Lebih Tua Karena Waktu Itu Saya Usianya Kira-kira Tiga Dua Dan Dia Empat Puluh Selisih Kami Tua Dia Hampir Sepuluh Tahun Dia Bila Saya Saking Cintanya Saya Tidak Mau Panggil Ustadz Mufli Dengan Antum Meskipun Saya Lebih Tua Hampir Sepuluh Tahun Saya Selalu Panggil Ustadz 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 Khutbah Di mana Hari Ini Saya Tidak Pernah Mau Bilang Antum Meskipun Saya Lebih Tua Dan Itu Adab Kita Kepada Guru Juga Kepada Orang Tua Demikian Handaknya Menggunakan Panggilan Panggilan Yang Sesuai Untuk Orang Tua Terakhir Hindari Hal-hal Yang Bisa Memancing Kemurkan Orang Tua Azan Terlalu Allahu Akber Allahu Akber Allahu Akber Allah, 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 Al-Fatihah 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 Yang ngantar Mamanya Antum Yang waktu itu Masih di dalam janinnya Yang ngantar Ke dokter Siapa? Yang tiap Tiga bulan Ada kontrol Yang ngantar Siapa? Yang biaya Siapa? Apakah Jasa orang tua Hanya dilihat Dari membiaya Anak sekolah? Tadi kita mendengar Kalimat-kalimat Seperti ini Terakhir Yang ketiga berbakti kepada ibu babnya bab kedua berbakti kepada ibu tapi hadisnya hadis ketiga hadis ketiga Abu Asim mengabarkan kepada kami dia berkata dari Bahaz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w wahai Rasulullah kepada siapakah aku berbakti kol ummak beliau berkata ibumu kultu man abar ya Rasulullah lalu siapa lagi yang aku berbakti padanya kol ummak beliau bilang ibumu kultu man abar aku bertanya lagi ya Rasulullah siapa lagi setelahnya lalu siapa kol ummak beliau menjawab yang ketiga kali ibumu kultu man abar aku bertanya setelah ibu itu siapa lagi Rasulullah kol abaka tummal akaraba fal akrab selanjutnya baru bapakmu lalu kemudian kerabat yang dekat lalu yang terdekat penjelasan kata penjelasan kata albiru artinya berbakti berbakti kemudian yang kata yang kedua tummal koroba fal akaraba yaitu berbuat baik kepada kerabat yang lebih dekat hubungan ke keluarganya kemudian kepada yang lain Nabi SAW ditanya kepada siapa saya berbakti maka Nabi jawab tiga kali ibumu ibumu baru selanjutnya bapakmu boleh dicatat dekat situ jumhur ulama berpendapat berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada bapak jumhur ulama atau mayoritas ulama ibu berbakti pada ibu lebih dikedepankan daripada bapak selanjutnya sebagian ulama seperti dalam The Maliki mereka mengatakan ibu dan bapak setara ibu dan bapak setara kenapa ibu dikatakan lebih dari bapak menurut jumhur jawabannya berdasarkan hadith ini karena hadith ini menyebutkan ibu berapa kali tiga kali baru bapak sedangkan dalam The Maliki mereka mengatakan ibu dan bapak itu sama kenapa mereka menganggap sama karena mereka menilai bahwa ibumu ibumu itu bukan berarti derajatnya ibu lebih tinggi melainkan itu adalah untuk mengingatkan kepada anak karena banyak melalikan hak ibu apalagi ibu melalui tiga proses yang berat yaitu proses mengandung lalu melahirkan lalu nyusu sampai-sampai ada orang ditanya kenapa anakmu cuma dua dia bilang istriku maunya hamil dua aja karena kata istriku kalau seandainya mau hamil lagi kamu aja yang hamil dia bilang sama suaminya begitu kenapa karena dirasakan betapa beratnya mengandung lahiran sampai nyusu dan kata ibumu ibumu memang menunjukkan ibu lebih utama daripada bapak tetapi menurutkan maliki ibu dan bapak setara karena itu hanya bermaksud untuk mengingatkan kepada anak tentang betapa besar pengorbanan ibu lagi pula ada juga dalil-dalil yang menunjukkan keutaman bapak secara tersendiri seperti Nabi SAW mengatakan kamu dan hartamu itu punya bapakmu tandanya bapakmu ambil dari kamu maka dia tidak dikatakan mencuri tapi itu Nabi bilang liabika Nabi tidak bilang liummi waliummika atau waliwalidaika Nabi tidak bilang kamu dan hartamu milik dua orang tuamu tidak juga dikatakan kamu dan hartamu milik bapakmu dan ibumu Nabi cuma bilang kamu dan hartamu milik bapak ala kulihal apakah jumur atau maliki yang kita pilih yang terpenting jangan membeda-bedakan lalu kemudian kita hanya berpakti pada ibu saja lalu bapak dilalaikan tidak boleh seperti itu misalnya kita punya uang gaji lalu kemudian kita kasih cuma ibu ibu saja dikasih misalnya 500 bapaknya tanya bapak tidak ada pak atau kadang-kadang kita kasih ke bapak misalnya 300 mamaknya 3 kali lipat dia bilang soalnya mamak 3 kali daripada bapak tidak mesti kadang-kadang bisa jadi ibu itu kaya bisa jadi bapak yang susah saya punya teman bapaknya susah ibunya kaya kenapa bisa begitu karena bapaknya sekarang pokoknya bapaknya susah sedangkan ibunya punya susah lalu kemudian mereka berpisah kehidupannya sudah terpisah bisa jadi pemberian kepada bapak saat itu lebih besar daripada kepada ibu karena ibu punya pendapatan karena usaha sedangkan bapak tidak punya pendapatan apa-apa makan pun harus diantar harus diantar oleh titip sama tetangga tolong dibikinkan makan kami bayar jika kadang-kadang pemberian kita kepada bapak lebih besar daripada ibu belum sempat bacakan hadis insyaallah kita lanjutkan di teman yang akan datang subhanallah wa bihamdika insyaallah ilah ilah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati